Kitab Habakuk, Pasal 2 Aku akan berdiri seperti penjaga dan pengawas. Aku akan menunggu yang akan dikatakan Tuhan kepada aku. Aku akan menunggu dan mempelajari jawabannya atas pertanyaanku. Allah menjawab Habakuk. Tuhan menjawab aku. Tuliskan yang kuperlihatkan kepadamu. Tuliskan itu dengan jelas pada papan supaya setiap orang mudah membacanya. Pesan itu tentang suatu masa yang terjadi pada masa yang akan datang. Pesan itu tentang hari terakhir dan benar-benar akan terjadi. Bersabarlah menunggu masanya. Sebab waktu itu pasti datang dan tidak ditunda-tunda lagi. Pesan itu tidak dapat menolong orang yang tidak mau mendengarkannya. Tetapi orang yang benar akan hidup karena mereka mempercayainya. Anggur dapat menipu orang. Dengan cara yang sama, kesombongan orang kuat menipunya. Tetapi dia tidak mendapat kedamaian. Orang itu sama seperti kematian yang tidak pernah merasa puas. Ia terus mengalahkan bangsa lain. Dia terus membuat orang-orang itu menjadi tawanannya. Tetapi dengan segera semua orang menertawakannya. Mereka menceritakan kekalahannya. Orang tertawa dan berkata, Selakalah engkau yang menumpuk kekayaan dan tidak dapat menjaganya. Dan yang membuat dirinya kaya dengan mengumpulkan utang. Hai orang kuat. Engkau telah mengambil uang dari orang. Suatu hari, orang itu bangkit dan sadar apa yang telah terjadi. Dan mereka menantang serta menuntut engkau. Dan engkau sangat ketakutan. Engkau telah menjarah banyak bangsa. Maka mereka menjarahmu. Engkau telah membunuh banyak orang dan membinasakan tanah dan kota-kota. Engkau telah membunuh semua orang yang ada di sana. Lihat bangsamu. Engkau menjadi kaya karena merampas. Dan itu menyakiti keluargamu. Engkau membangun rumahmu tinggi di tebing untuk melindungi dirimu dari bahaya. Engkau telah merancang sesuatu yang memalukan dan membawanya kepada keluargamu sendiri. Engkau melakukan kesalahan dan harus membayarnya. Sebuah batu dari tembok rumahmu akan berteriak menentangmu. Bahkan sebuah kayu peranca mengatakan engkau bersalah. Lihatlah mereka. Mereka membunuh orang untuk membangun kota. Mereka melakukan kejahatan untuk membuat tembok kota yang kuat. Tetapi Tuhan yang maha kuasa akan memerintahkan api membinasakan segala sesuatu yang dibangun. Pekerjaan mereka akan sia-sia. Jadi orang di mana saja pun berada akan mengenal kemuliaan Tuhan. Berita ini akan menyebar seperti air yang mengalir ke laut. Celakalah orang yang menjadi marah dan membuat orang lain menderita. Seperti orang mabuk yang marah. Mereka memukul orang lain sehingga jatuh ke tanah dan membuat mereka telanjang. Hanya supaya mereka dapat melihat tubuh yang telanjang. Mereka merasakan amarah Tuhan seperti secangkir racun di tangan kanannya. Orang yang mencicipinya akan jatuh seperti orang mabuk. Hai pemimpin yang jahat. Engkau akan minum dari cangkir itu. Engkau akan mendapat malu bukan kehormatan. Engkau menyakiti banyak orang di Libanon. Engkau mencuri banyak binatang. Maka engkau menjadi takut. Karena orang yang mati itu dan karena kejahatan yang engkau lakukan di negeri itu. Engkau akan menjadi takut karena perbuatanmu terhadap kota itu dan orang yang tinggal di dalamnya. Pesan tentang berhala-berhala Dewa palsunya tidak akan menolong mereka karena hanya sebuah patung yang dilapisi dengan logam. Itu hanya sebuah patung buatan. Sehingga orang yang membuatnya tidak dapat mengharap apa-apa daripadanya. Patung itu bisu. Lihatlah mereka. Mereka berbicara kepada patung kayu dan berkata, Bangunlah. Tidakkah engkau tahu? Itu semua. Tidak akan menolongmu. Patung itu mungkin dilapisi emas dan perak. Tetapi tidak ada nyawa di dalamnya. Namun, Tuhan berbeda. Ia ada dalam rumahnya yang kudus. Hai seluruh bumi. Diamlah dalam kehadirannya. Dan perlihatkanlah rasa hormat kepadanya. Selamat menikmati.